meledaknya atau terbakar itu sangat kecil ada gak sih tad motor diesel? ada motor diesel ada ya local pride juga ada ya ini kayak gini ini kalipernya gak hilang ya cuma mesinnya macam diesel oke kemudian kalau yang lain itu setahu saya kendaraan motor untuk perang dulu saya pernah lihat di youtube itu itu motor yang untuk perang itu dia menggunakan mesin diesel pemilihan mesin diesel untuk kendaraan perang itu karena dia dalam 1 liter itu bisa sangat jauh jadi jauh banget dengan torsi yang lumayan besar tetapi ngirit itu satu yang kedua itu untuk faktor safety juga faktor safety nya dalam artian itu untuk bisa ngambil dari misalkan dari kendaraan lain dan juga dia ketika mungkin di apa jatuh atau apa kemungkinan meledaknya atau terbakar itu sangat kecil berbeda dengan kendaraan bensin kalau misalkan tangkinya sobek atau apa dia mudah terselut api sedangkan kalau diesel dia susah terselut api kemudian mesin diesel yang pada penggunaan motor perang itu juga memiliki durabilitas yang tinggi ya jadi intinya enggak gampang inilah enggak gampang service jadi motor diesel itu dipakai perang masuk ke dalam lumpur masuk ke apa itu enggak di service pun tetap dia mau jalan nah sebenarnya banyak juga orang-orang Indonesia yang berkreasi memasukkan mesin mobil yang basicnya mesin diesel ke dalam motornya dan ada yang pakai mesin dongpeng ya itu molen berjalan molen dikasih gigi ya itu seperti itu oke jangan lupa di like di komen dan di share terima kasih selamat menikmati